hujan-hujan kita ke Sam's Club coba lihat anakku itu sudah pakai tas parampuang sepatu glitter ini kasih ini dari Sam's Club cuma ini karena kita mau belanja groceriesnya itu di tempat lain jadi stock bayi air terus dapat ini kan tadi free jadi mereka makan cheeky deh ada buah naga dan ini dong ada satu begini ini harganya segini dan ini harganya bukan satu pak ya ini per pound jadi satu begini ini bisa 5 dolar lumayan kan ini ada apa ini? bete-bete still bukan bete-bete saya tidak tahu itu apa mau mil jahe dulu ini apa ya? mame ini kayak itu ya mamatoa apa sih? kayak mamatoa ada itu saya tidak tahu namanya dari Papua itu kecil-kecil oh sawo tapi ini yang besar kenapa nak? ini ada ini apa tapi ini cabai keriting ya kayak cabai keriting sih ini saya pikir pertama tomat hijaunya kita dan ternyata beda tidak enak saya sih tidak suka ya mereka biasanya buat ini buat salsa orang Meksiko ini buah kaktus oh ini ada peta terong terong disini besar-besar ini segede ini tapi saya bukan pecinta terong jadi ini petai Cina apa ini? saya tidak tahu ini apa apa ini? i don't know what is this too apa ini? squash disini juga ada ini nih apa sih namanya jambu jambu biji dulu waktu di palu di rumah aku ada pohon jambu ada dua jambunya kayak begini gratis sekarang harganya setengah kilo satu pound itu kurang lebih setengah kilo kan harganya sampai 4 dolar tada ini harga wortel disini sebenarnya aku paling suka beli wortel itu kalau di Asian store karena Asian store itu wortelnya besar-besar kalau wortel disini Mexican store atau kayak national store gitu itu udah punya wortel kecil-kecil ini lumayan lah segini harganya singkong sama persis seperti di Asian store segini aku mau beli buat bikin caledo di Mexican store itu identik sama mereka punya bumbu-bumbu kering kayak cabai-cabai kering kayak begini ini banyak sekali disini karena mereka tuh lebih pilih cabai-cabai begini loh cabai begini bayu manis ini hitungan kilo ay cari itu apa sih daun salam dan asam jawa ada rice disini kayak macam di pasar-pasar kan nah they have this i love this one ini juga sederetan cari yang oh ini dan daun salam disini kasihan tidak ada yang segar jadi ya kita bersyukur saja ya apa yang ada diterima dan dipakai dia sampai ada ini nih udang dorang kasih kering banyak banyak saya tidak paham juga sih apa ini cabai kering ini gula merah tapi gula merahnya Indonesia masih lebih juara saya tidak pernah coba sih karena sejujurnya makanan apa kue-kuenya dorang ini sangat-sangat manis manisnya tuh manis sekali dia sebenarnya Mexican Mexican store ini mirip-mirip Asian store Mexican store it's kind of like quite the same like Asian store they also have like a lot of fish Mungkin mereka memiliki sushi-susian Keputusan tentunya Ayo liat Biasanya punya ini, ikan asin Mereka juga punya seperti ini Ikan asinnya ada yang lebih besar ya Nih Besar sekali nih Tanganku Tercengang melihat harganya Harganya $89 Ini dia ada jual Cuma kulit babi Harganya $6 Ini apa ini? Oke, ini telinga Telinga babi Tangkanya $6 Dia ada kaki juga Ini kayak asin store sih Dia punya segala macam bagian Oh! Ini bagian sapi Dp sum-sum Ini dp handuk Apa ini? Ini telinga Tengah I don't know, what was that? Kalo ini lidah sapi Lidah sapi disini mahal loh Termasuk mahal $28 Ini kayaknya 2 lidah Atau 1 lidah dibagi 2 Ini masih ada dp Bulu-bulunya ya Emang Nah, dorang ini juga Ada kayak ini juga Kayak ting-tingnya kita dan Kacang gula merah Mamaku suka sekali yang gini-gini nih Nah, dia juga punya Ini kayak snack-snack streetnya dorang Ini kayak ini nih So, aku tau ini apa Tradition Probably dia bilang traditional snack Setau itu bahasa Unisanya Adp cookie Ada cookie yang begini Oh ini Oh ini Lihat? Ini juga You see that They have an international food Tapi tidak ada international food disini Akhirnya Mencoba yang ini Karena penasaran Orang bilang enak Belanjaan yang diduduki Gwinet Bersyukur lah ya Di Indonesia Banyak sekali-sekali yang begini-gini Satu Satu pak begini Harganya $8 Ya, 7,5 lah Bersyukur jadi orang Indonesia guys Jadi tadi kita belanja Di Nama tempatnya itu Fiesta That's a Mexican store Bagaimana caranya ini ya Oke Jadi tadi beli Yang ini kan Si Mexican Apa sih namanya ini? Snack Atau apalah kau bilang itu namanya Mari kita coba Nih Ini kayak bolu biasa sih Terus di atasnya sugar He's a little I love them ogen Of course You don't You're not open to it You don't like it I could've told you that He ate that You like it? ya saya pikir yang menariknya kamu tidak suka karena kamu tidak suka apa-apa tidak yang pertama dia punya bolu itu keras maksudnya bukan yang kaya soft gitu kaya maaf kan tapi rasanya seperti kue-kue yang kalau di jajanan-jajanan street kamu pikir saya akan suka saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap saya berharap karena sebenarnya ini mereka ada grup mom di facebook mom lokal yang berbicara tentang itu oh my god ini benar-benar bagus saya tidak pikir ini yang paling terbaik tapi itu baik nah kasian store itu dari tempatku cukup jauh dan jadi kaya kalau kita kesana biasanya kita kaya oh sekalian mau makan siang atau makan atau dinner terus kalian kasian store sebelum atau sesudah makan gitu jadi ini adalah store yang membantu kurang lebih dia punya beberapa bahan yang aku butuhkan kayak asam jawa dia ada disini daun salam terus apa ya itu sih itu dua yang paling paling krusial disini ada gitu jadi pergilah kesini dan ini pertama kali makan si dia punya red dia punya warna pink saja itu pinknya pink yang gonjreng gitu loh yang kayak kalau kau lihat kayak wow pewarna makanan pewarna tekstil kayak gitu kan kayak you know lah kalau makanan di apa makanan-makanan jajanan-jajanan di Indonesia juga kan begitu kan ada yang rasanya kayak ya begitulah gitu